Regenerasi petani oleh kaum muda mulai terlihat, terbukti dengan hadirnya generasi milenial yang berkecimpung di sektor pertanian, tidak hanya di sisi hilir, melainkan juga hulu. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Kuntoro Boga Andri mengatakan, selama ini yang diketahui masyarakat luas bahwa petani milenial itu hanya bermain pada ranah pacapanen. Tapi faktanya sudah banyak milenial yang terjun langsung di proses budidaya. Fenomena antusiasme generasi muda terjun di dunia pertanian merupakan energi baru bagi pembangunan pertanian nasional. Regenerasi petani yang menjadi momok menakutkan perlahan namun pasti mulai terjawab dengan lahirnya petani milenial yang tidak saja bergerak pada sektor hilir, tapi juga sektor hulu. Permasalahan regenerasi petani menurut Kuntoro sebetulnya bukan hanya dialami Indonesia saja, karena hampir semua negara di belahan dunia juga mengalami hal yang sama. Yang membuat generasi muda masih enggan terjun di sektor pertanian karena ada faktor psikologis dan ekonomis, yaitu stigma petani yang masih dianggap pekerjaan kelas bawah dan stigma pendapatan sektor pertanian yang lebih rendah jika dibandingkan dengan non-pertanian. Namun seiring perkembangan teknologi dan informasi, justru para milenial bersemangat terjun di sektor pertanian karena mereka tahu bahwa dibalik tantangan yang dihadapi, pendapatan di sektor pertanian ini sangat menjanjikan. Karakteristik petani milenial itu adaptif terhadap perkembangan teknologi dan inovatif. Banyak hal-hal baru yang berhasil mereka aplikasikan, memecahkan kebuntuan dalam pengembangan usaha tani, dan yang paling utama adalah menciptakan pasar baru yang potensial. Wartawan Balipos melaporkan.